Intro Kalian menyerbu pesawat, tidak lebih mahal nyawamu dari orang pesawat itu. Kalau kita hanya membebaskan itu, kita tembak saja, kita geronata saja pesawatnya itu. Yang kita buat bahwa mereka harus hidup, bila-bila kau yang mati. Kalau kalian masuk di situ, kepala yang kau lihat harus ketembak. Berarti kan kepalanya harus lihat, kalau yang ini ibu-ibu pasti kepalanya dilindungi, gitu. Apa saja, lihat saja apa ini, kalau ada kepala itu tembak, gitu. Siap! Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, Tentara Profesional. Salam Prajurit! Salam Merah Putih! Salam Prajurit! Salam Merah Putih juga! Baik! Welcome to Podcast Puspen TNI. Sebelum saya melaksanakan syuting podcast kali ini, saya dan Pak Sintong, juga kru yang bekerja, sudah melaksanakan protokol kesehatan. Dimulai dari swab test dan pengecekan suhu. Dan semua sudah aman. Terima kasih Anda masih menyaksikan channel podcast Puspen TNI. Tidak lupa, saya menyapa Sobat TNI dimanapun berada. Baik yang sedang bertugas di luar negeri, yang sedang bertugas di perbatasan, yang tentunya saat ini masih setia menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Saya mendoakan, semoga Sobat TNI tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat TNI, sejarah adalah suatu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. 40 tahun sudah berlalu. Saat itu, 28 Maret 1981, terjadi pembacakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Bangkok. Kesaksian sejarah akan kita bahas di podcast Puspen kali ini. Bersama tokoh militer sejati, Sang Patriot Legendaris, Lieutenant General TNI Purnawirawan, Sintong Panjaitan. Selamat pagi Pak Sintong. Selamat pagi juga. Oke, sehat hari ini Pak Sintong ya? Sehat. Saya akan membahas 40 tahun peristiwa Woyla. Tapi sebelum masuk pada pembahasan itu, saya ingin Bapak menceritakan bagaimana proses terbentuknya Pasukan Satgultor. Bisa Bapak ceritakan? Terima kasih. Pembentukan Satuan Satgultor itu satu dengan pembentukan Pasukan Khusus. Maka karena itulah Pak Letkol Selamat Ria di waktu itu yang memimpin, beliau laporan bahwa kita perlu satuan yang kecil seperti mereka itu. Karena itu mulailah mereka merencanakan dibuatlah kesko dari Kodam Tiga Siluwangi. Artinya Kesatuan Kumandu. Kesatuan Kumandu ini adalah mereka cari dari prasudu-prasudu yang terbaik. Kesko ini tidak lama diambil alih oleh Ikatan Darat. Pindahlah Angkatan Darat menjadi Kesatuan Kumandu TNI Angkatan Darat dan RPKD. Timbullah satu masalah lagi di mana kita untuk merebut Irem Barat. Dalam merebut Irem Barat ini diperlukan satuan yang terjun dari udara para. Para itu hanya RPKD. Dibentuklah para yang RPKD itu menjadi para Komandu Angkatan Darat. begitu dibentuk para Komandu Angkatan Darat ini timbul lagi suatu permasalahan lagi di mana kita melawan musuh di daerah Sarawak. Diperlukan lagi satu satuan yang bisa menyusup satuan itu ke dalam tanpa menggunakan seragam-seragam militer. jadi antara intelijen dengan pertempuran jadi satu itulah namanya Sandiuda. Jadi terbentuklah namanya Kopasanda. Di Kopasanda itu ada dua satuan satuan tempurnya namanya para Komando satuan intelijen satu lagi namanya Sandiuda. Setelah Kopasanda ini ada lagi permasalahan lagi dengan adanya teroris-teroris yang terjadi tahun 70-an di mana tahun 70 ada tahun 72 ada suatu pembejakan dengan demikian dibentuklah satuan antiteror ini maka ditambillah satu lagi nama namanya Satgultor Satuan Penanggulangan Teroris Nah disinilah kami mulai melaksanakan aktivitas latihan-latihan yang berhubungan dengan pembajakan-pembajakan pendudukan terorisme jadi setelah dibentuk satuan itu kami berlatih kami diperintahkan juga untuk melihat satuan antiteror di luar negeri waktu kami pergi ke luar negeri antiteror itu dirahasiakan masing-masing taktik-tekniknya hanya bisa demonstrasikan kepada kita kehebatannya nah waktu itu saya dari apa dari Hereford di Inggris kebalik ke Rosendal di Belanda jadi waktu kita selesai latihan kita makan bersama setelah makan bersama komandan spesial trupen itu mengambil suatu gambar yang besar kira-kira ini lulusan tahun 1948 ditunjuklah sama saya wah ini idola anda dia bilang gitu sama saya saya bingung ini boleh kalau idola saya sejak saya saya tahu idola saya siapa gak tahu itu namanya Fischer Fischer itu Ijon Jambi komandan pertama RPKD jadi setelah itu dia bilang sama saya lagi ini ada satu lagi nih foto yang mungkin anda kenal dia bilang sama saya jadi tahu gak namanya itu namanya Westerling oh kalau begitu anak buahnya Westerling yang bertempur di Maluku itu dan waktu itu belum ada satuan komando di Indonesia jadi pertama satuan-satuan Belanda itu dulu yang ada satuan komandonya setelah ditunjuk grup 4 grup San Diuda kalau itu grup itu satu prikada itu nah ditunjuklah kuarsa saya karsa 4 sebagai satu antiteror itu latihan-latihan yang kami laksanakan di grup antiteror itu adalah latihan yang sangat sangat berat karena mereka harus bertindak dalam secara sendiri-sendiri tapi mesti ada feeling antara dengan teman-temannya terutama mengenai peledakan-peledakan itu kepermainan kami tiap hari habis itu melihat mountaineering bagaimana kita bisa menyusup kemana-mana gitu jadi malam-malam pun kita mengenakan latihan itu karena begitu beratnya latihan itu kita sudah kehilangan sebelas orang yang gugur dalam latihan antiteror itu sebelas orang orang-orang terbaiknya disitu dulu sebelas orang yaitu kita nangis yang lu suruh orang ini termasuk apa saya adjun saya namanya miskar dia juga lain itu miskar itu kita latihan latihan demolisi di Kopassus ini dalam rangka tijauan dari kasat dalam ya demonstrasi di depan kasat itu kasat Amir Muhrod setelah diadakan persiapan untuk penembakan saya melihat di sekeliling daerah itu dimana direcanakan kasat akan menijau dari atas supaya mereka aman kalau terjadi apa-apa jangan kena mereka tempatnya kasat itu masih banyak lang-lang belum dipotong setelah itu saya lihat saya pergi karena saya agak marah ini kenapa ini belum diselesaikan saya tinggalkan sedikit tahu-tahu sudah terjadi didakan sudah pada kena semua yang apa itu yang tim itu kita mengadakan penolongan ambulans segala macam itu jadi saya juga waktu itu aktif sekali ikut mengangkati mereka nah waktu itu datang Pak Edi sederajat waktu saya ditangkap saya kau masuk ke ambulans sama saya lho ada apa Pak kamu sekampelan lihat dulu perutmu itu loh kok itu ada ada darah banyak sehingga di rumah pun pas hintung kena pas hintung kena gitu tapi untunglah bahwa saya punya waktu kepada PDL jadi pakai koppel rim koppel rim itu karena ada besinya disitu kena masuk besinya itu kena di apa di perut saya hanya merobek sebagian tapi tidak kena masuk ke dalam semua hanya darahnya yang banyak sehingga saya masuk RSPAD hanya sebentar gak sampai satu hari dia kata oke saya mau pulang aja dok kalau gak masuk semua okelah boleh jadi pulang lah saya jadi setelah satu ambil turi ini berdiri baru kita mengadakan operasi di Don Muang tapi sebelumnya pada saat itu juga karena kita udah tua-tua setelah operasi di Don Muang itu diberikanlah suatu peninjauan bahwa perlu membuat sesatuan anti-teror yang lebih mantap nah itulah lahirnya DEN 81 jadi DEN 81 itu adalah bukan yang pertama yang pertama Satgultor tahun 72 tahun 81 baru lahir di Tasemen Anti-Teror Kopassus baik Pak Sintong setelah saya mendengar cerita Bapak yang begitu menakjubkan terkait terbentuknya pasukan Satgultor kali ini mari kita masuk pada segmen 40 tahun peristiwa Waila Pak Sintong bisa Bapak ceritakan pada saat peristiwa Waila terjadi tanggal 28 Maret 1981 yang pastinya sudah 40 tahun yang lalu saya ingin mendengar cerita dari Pak Sintong pada saat itu Pak Sintong mendapat informasi dari mana dan ketika Pak Sintong ditugaskan Pak Sintong sebagai apa silahkan pada saat ada pembajakan tahun 81 itu pertama-tama saya diminta oleh piket untuk ke ruang komunikasi dulu kan gak ada hp gak ada ini jadi main radio semua saya di sudah kira-kira jam 4 saya rasa itu jam 3 jam 4 yang bicara adalah Jendral Yugi dan Jen eh kamu udah sehat udah pak jadi gimana kamu gak kakimu gimana lari aja udah bisa pak sebenarnya gitu ketawa dia oke sekarang kau ditunjuk untuk memimpin operasi pembebasan sentera tapi kita gak tau dimana setelah itu saya berpikir untuk menyekam pasukan pasukan tidak ada anak buah saya juga pada tugas waktu itu adalah latihan gabungan abri jadi semua berada di ambon saya cari nama-nama yang apa yang saya curi nama-nama yang saya butuhkan setelah itu terus dibuat apel luar biasa sekarang saya minta siapa yang mau ikut saya gitu jadi saya cari satu-satu udah dapat saya tiga jadi intinya sudah saya punya kalau anti-teror itu yang masuk ke pesawat itu hanya tiga orang itu aja jadi yang lain itu masuk membantu tangga apa semua gitu koordinasi semua habis itu dibelakangnya itu adalah PP bom segala macam itu tapi yang pertama itu bertempur itu yang tiga orang itu jadi setelah itu dibentuklah tim itu akhir-akhir waktu saya kumpul ada 70-80 mungkin itu diambillah 30 orang setelah saya ambil 30 orang saya mulai kita ini latihan pertama kita hubungi Garuda siapkan satu Garuda untuk kami latihan untuk penyerbuan di Garuda itu sorenya itu udah bangkit ke sana setelah itu barulah kita mengadakan persiapan-persiapan artinya kalau kita masuk ke pesawat Garuda yang sedang keadaan darurat seperti itu harus dipanjat dengan tangga jadi untuk itu karena ini ada malam hari atau gelap jadi nanti ada orang yang belajar tiga orang itu untuk membawa tangga dan meletakkan di tempat yang sesuai dengan keadaan pesawat itu diukur dulu disitu baru disitu tangganya pun baru waktu itu sebenarnya untuk masuk pesawat itu itu gampang semua pesawat bisa dibuka dari luar kenapa kalau keadaan darurat itu pintu-pintu pesawat itu bisa dibuka dengan langsung terbuka semua itu kecuali ada yang agak lama kalau pintu belakang dan pintu depan itu ada ini ada prosedur yang lain juga pakai elektronik baru turun setelah kita latihan semua itu kita tangganya itu dibuat latihan lah jadi yang tangga-tangga yang apa masing-masing hanya untuk bagaimana meletakkan itu saja jadi di belakangnya itu ada orang yang untuk masuk ke atas membuka pintu dan menarik pintu dengan dia juga jatuh jadi yang di belakangnya itu naik untuk menembak jadi orang intinya itu ke nomor dua dia habis itu cadangan ini nomor tiga itu untuk pintu depan kalau di pintu tengah itu di apa itu di apa jendela darurat itu pintu darurat itu ada pake tangganya lain lagi masuk lagi satu orang membuka satu orang menembak nah itu sekarang kirang pintu belakang dia harus menekan-tompol dan turun kita koordinasikan lah tiga-tiganya ini jadi kita koordinasikan saya udah pikir bahwa ya harus pertama harus depan dulu karena depan itu disitu ini tempat yang kosong kalau teroris tiru bersama dengan ininya dengan sandranya agak susah mungkin mereka di belakang setelah kita latihan itu udah malamnya itu udah siap semua Pak Sintong pada saat bapak latihan di Kemayoran itu ada kendala gak Pak Sintong? saya rasa tidak kendala karena memang kita tidak pernah latihan dengan pesawat itu tapi kita sudah jalan-jalan kita melihat kira-kira gimana pesawat itu sehingga kita buat market disini dari kayu jadi bukan pesawat dari bangunan aja dari kayu kita latihan-latihan terus nah ternyata hampir sama juga kerisiknya dengan yang di pesawat itu Pak Sintong alat apa aja sih yang Pak Sintong siapkan jadi kalau enerkopasus hanya senjata saja dan telatan-telatan lain itu akan yusul jadi gak langsung dapat semua itu jadi memang sangat darurat sekali Pak Benny tanya sama saya mana perlengkapamu mana senjatamu saya tunjukkan M16 A1 dia bilang sama saya senjata umum ini senjata bunuh diri dia bilang gitu jadi Pak ini senjata kau pakai anti teror ini bisa tembus sate ini kalau orang udah kena jarak dekat tembus para orangnya nanti masuk ke tangkinya meledaklah pesawat itu jadi ganti ada senjata yang bagus ganti senjata senjata yang bagus terbaru MP5 karena ada pengalaman saya dulu gitu waktu mau terjun ke apa Kalimantan Utara itu itu 16 15 A1 15 itu saya dapat itu mau terjun itu kan gak jadi terjunnya itu saya pakai di gunung berapi waktu menjal PKI saya tembak sekali kolongsongnya gak keluar jadi saya sudah ada seperti apa sama saya tekat seperti saya bersumpah gitu saya tidak akan pernah membawa pasukan saya sebelum mereka itu udah biasa dengan senjata itu jadi karena ini senjata pendek gak perlu dikoreksi hanya bagaimana kira-kira senjata ini jadi bilang sama saya itu kan hanya yang gampang kan ngesinjakan kita itu ya pak jadi kau ganti senjatamu digantikan senjata ini kita coba-coba saya saya bilang sama Kuntara Kun kan hanya 2-5 menit aja kok senjata ini saya latihan nembak disitu karena saya tahu bahwa semua di Halif itu kantor-kantornya itu ada tanggul saya ingat ada tanggul disitu jadi bisa kita latihan nembak ditanggulnya itu aja dan dibakar tanggul aja supaya kita tahu bagaimana senjata ini kira-kira jam 8 semua masuk pesawat Pak Benny langsung ke kopkit di pesawat itu saya dengar sudah start pesawatnya nah ini berangkatlah ini jadi waktu saya duduk termenung saya seperti saya sendirian gitu dia jalan eh Pak apa yang kau pikirkan dia bilang gitu saya bilang Pak enggak ada Pak udah apa senjata itu lagi dia bilang gitu ya kalau Pak kasih kesempatan saya pakai itu marah dia kau takut dia bilang ya enggak Pak kami siap dia balik kanan dia masuk ke apa itu tempatnya pesawat itu jadi mati udah keluar kau bawa anak bom itu latihan seperti kengeram itu wah senang sekali saya keluar lah kita semua udah keluar kita semua mulailah kita semua berbaris itu semua pokoknya asal kita buah aja bagaimana enaknya senjata ini mulailah kita uji senjata itu jadi seperti perusahaan biasa satuan tanggung di depan tembak tek 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 satu pun enggak ada yang meledak peluruhnya enggak ada yang meledak semua senjata ini enggak meledak wah saya terus mulai agak ini saya jadi saya kembali laporan Pak B ini udah selesai latihan sudah Pak hasilnya gimana enggak bisa dipakai Pak enggak ada senjata meledak peluruhnya enggak ada meledak satu pun terus dia apa dia seperti dipikirkan terus Kuntara 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 itu Kuntara kata saya itu kau pergi ke Suharjo kantornya itu kau ke Bancisnya Suharjo ambil peti yang ada di peluru-peluruhnya ini bawa ke sini semua jadi setelah Pak Kuntara melaksanakan perintah Pak Benny dia dari apa dari kantornya Pak Benny membawa satu peti yang besar dalam peti itu saya lihat banyak peluru hampir setengah peti itu ada peluru jadi karena ini adalah peluru yang paling lunak ini kecepatannya itu apa tidak terlalu besar sehingga kalau orang tembak di depannya di belakang ini tidak kena tidak ini tidak tembus dikasihlah peluru-peluru sama kita kita berangkat lagi nah kita berangkat begitu nembak aduh memang apa itu senjatanya ini paling bagus eh gimana siap Pak hebat Pak ini Pak tidak terasa ini sudah jadi suaranya pun tidak terlalu kuat jadi sudah siap semua siap sudah berangkatlah kehamin dengan peluru baru itu jadi Pak Benny tanya sama saya eh tahu sudah waduh hebat Pak peluru ini Pak Bapak hebat Pak itu ini saya tercerahkan sama dia anak-anak itu senang sama dia sudah lah berangkatlah kehamin kemudian personil berapa orang yang Bapak bawa saat itu sebetulnya begini mengenai personil saya personil ini sebetulnya jadi banyak sekali personil itu tapi kalau personil inti itu hanya sedikit berapa itu Pak itu paling-paling hanya 17-18 itu ada personil pendukung ada personil untuk membuat laporan kalau kami nanti semua dalam operasi ini mesti ada orang yang memberikan laporan yang ikut sama kami tapi tidak ikut dalam operasi itu contohnya Pak Subagio jadi karena Pak Subagio itu letaknya saya buat di kira-kira 100 meter dari pesawat itu karena kita kan akan masuk ke pesawat itu nanti sampai 2 kilometer dari belakang dulu jadi dia saya pikir-pikir lagi ya siapa tahu nanti pesawatnya bergerak kamu bisa nembak bannya jadi dengan 3 angkotanya Pak Sintong sebelum Bapak menuju pada sasaran pesawat di Bangkok apa yang Bapak ketahui tentang latar belakang para pembajak ya bahwa para pembajak ini adalah termasuk kelompok Imran dari Komando Jihad jadi mereka sudah mampu mengadakan serbuan kepada pos polisi di Bandung di Cicendo kita mempelajari bahwa mereka itu sangat-sangat militan sangat berani jadi inilah yang saya tahu jumlahnya 5 orang jadi sebetulnya nanti akan saya citarakan nanti saya senang itu militan beraninya itu karena itu perlu untuk saya di dalam nanti untuk memperhitungkan untuk melawan mereka nah itu latar belakangnya dan tutuntannya adalah untuk membebaskan teman-temannya termasuk yang inti ada 4 orang dan juga mereka minta tebusan 1,5 juta dolar itu aja jadi bagi saya hanya apa itu aja latar belakangnya mereka itu dan bagaimana mereka bertindak dengan keberaniannya jadi sampai bisa mereka merebut dari kantor polisi terdebut nah itulah mengenai musim yang kami hadapi Pak Sintong bisakah Pak Sintong ceritakan bahwa pesawat Garuda DC-9 Woyla itu yang dibajak berada di Bangkok yang sudah barang tentu berada di luar negeri adakah kira-kira proses komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bangkok dalam rangka pembebasan Sandra yang ada di pesawat itu bisa diceritakan selamat menikmati